Intro Sebanyak 3 unit bas yang disediakan Polres Nganjuk dalam program Balik Mudik Gratis berjajar di halaman apel Polres Nganjuk siap diberangkatkan dengan tujuan akhir Terminal Pasar Minggu Jakarta tanggal 28 April 2023 Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad dalam keterangan persnya mengatakan tahun ini Polres Nganjuk memberangkatkan 150 warga Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya yang akan balik ke wilayah Jakarta Mudik atau mau berangkat kumpul atau ngaji Karena pengantarnya banyak juga Bapak-Ibu sekalian Kita siapkan 3 bis sesuai dengan peminat Oleh 1 bis Kemudian nambah Tambah lagi bisnya Maksimal cuma 3 bis Mungkin kalau nambah lagi akan kita tambah Jadi pagi hari ini kita melepas kegiatan arus balik mudik ya Balik mudik gratis Yang merupakan program dari Bapak Kapolri Kemudian Bapak Kapolda Kemudian kita menemukan lanjutnya di Jajan Polres Alhamdulillah untuk Polres Nganjuk sendiri Balik Kapolres Nganjuk Atusnya masyarakat cukup tinggi ya Yang awalnya kita siapkan 1 bis Ternyata peminatnya cukup membeludak Kita nambah jadi 3 bis Totalnya kurang lebih 158 orang yang akan kita berangkatkan untuk hari ini Pagi hari ini Dimana juga serentak seluruh Jawa Timur Di Kolda juga melaksanakan Pemberangkatan balik mudik gratis Bersama Polres Nganjuk Ini tujuannya ke daerah mana Anda? Ini tujuannya Tujuan utama adalah di Jakarta ya Dapur di Jakarta Kemudian kita bisa lihat sendiri Atusias Saya kira tadi ini pemberangkatan balik mudik Tapi kesannya seperti pemberangkatan ibadah haji Karena banyak keluarga yang ikut mengantarkan Pengiringnya banyak Jadi yang dasar dari wilayah Nganjuk? Ya Kabupaten Nganjuk Ini khusus warga kita Kabupaten Nganjuk Kemudian kita juga Harapan kita nanti para penumpang Warga kita ini Dalam perjalanan bisa mengingatkan Kalau pengemudinya agak sedikit ugal-ugalan ditegur Walaupun dari awal kita sudah mendatakan Sudah mengingatkan para pengemudi itu tidak ugal-ugalan Jaga keselamatan Kami ucapan terima kasih Setelah kunjungan atau kembali ke kampung Kemudian Nganjuk Nanti saya sampai di daerah tujuan Dapat bekerja kembali Seperti biasa Dengan baik Rejekinya meningkat Sehingga nanti di tahun yang akan datang Balik mudik lagi Bisa membawa kejahteraan bagi Keluarga Keluarga yang ada di Kabupaten Nganjuk Untuk stabilitas nanti kita siapkan Untuk fasilitas naik ke kendaraan Kemudian nanti Dibantu untuk proses Karena kita juga Seperti saya sampaikan tadi Kita bisa sesuaikan dengan jumlah peminat Kemarin awalnya satu Kemudian karena peminat nambah Kita jadikan dua Nambah lagi kita jadikan tiga Jadi maksimal memang kemarin terakhir Bapak Kamu ada salah satu peserta Bapak Sribi Dodo Yang pagi ini juga satu keluarga Bapak Kamu ada jadikan Anjuk sudah pasang Wadah Jadikan Amin Selamat jalan Sampai jumpa lagi Di tahun Lembaran selanjutnya Terima kasih teman-teman Ini aku yang tonton Santoso Dari Nganjuk Jendela Desa melaporkan Semoga barokah Untuk Pores Nganjuk Amin Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman